Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah amma ba'dun Pemirsa pelita hati, Tivita Balong yang dimuliakan Allah SWT Sebagai umat Nabi Muhammad SAW, ada dua tujuh belas yang tidak boleh kita lupakan Apakah dua tujuh belas tersebut? Tujuh belas yang pertama yakni tujuh belas rokaat sholat fardu lima waktu Bahwasannya kita melaksanakan sholat bukan sekedar ritualnya saja Akan tetapi kita melaksanakan sholat sesuai dengan syariat Dan kita menjalankan hakikat daripada sholat tersebut Tujuh belas yang kedua yakni tujuh belas Ramadan Nuzulul Quran Hari pertama diturunkannya ayat suci Al-Quran Salah satu keistimewaan bulan Ramadan yakni tujuh belas Ramadan Bertepatan pada tanggal 6 Agustus tahun 610 Masehi Ketika Nabi Muhammad SAW sedang bertahan di Guwahira Allah SWT mengutus malaikat Jibril untuk menyampaikan kalam ilahi Ayat yang pertama pemirsa ikhraq Bacalah Apa yang harus kita baca Tidak lain dan tidak bukan adalah ayat suci Al-Quran Kenapa hadirin? Karena sebaik-baik manusia adalah orang yang mampu belajar Al-Quran dan mengajarkannya Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya ayat suci Al-Quran Sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil Kenapa hadirin? Karena jikalau kehidupan manusia jauh melenceng dari ajaran Al-Quran Maka dapat dipastikan bahwasanya tatanan kehidupan manusia akan hancur Dan hukum rimba akan menjadi kenyataan Siapa yang kuat dia yang menang Dan siapa yang lemah Dialah yang akan menjadi santapan Pemirsa yang dimuliakan Allah Di dalam Al-Quran juga terkandung perintah yang utama bagi seluruh umat Islam Yakni kewajiban melaksanakan sholat Namun pemirsa Ironi yang terjadi di negara kita saat ini Zaman maju tapi banyak orang yang keliru karena mengikuti hawa nafsu Zaman modern tapi banyak yang kelewatan Kenapa? Sebagian besar umat Islam saat ini Bukan malah berlomba-lomba dalam melaksanakan kewajiban dan kebajikan Tapi kenapa? Malah mereka yang sendiri terlena dengan kegiatan dunia Yang tidak tahu arah dan tujuannya Sebagai bukti Orang sholat subuh mereka asik lari maraton Orang sholat zuhur mereka asik pergi ke salon Orang sholat asar mereka asik main badminton Orang sholat maghrib mereka asik mainkan handphone Dan orang sholat isa mereka asik nonton sinetron Lalu kapan sholatnya? Dan orang-orang seperti ini Kelak di dalam kubur akan terkena smackdown Na'udhu billahi min zalik So everybody haya jami'an Insyaaflah wahai manusia Jika dirimu bernoda Dunia hanya naungan Tuk mahluk ciptaan Tuhan Oleh karena itu pemirsa Dengan momentum bulan suci Ramadan ini Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Dan senantiasa meningkatkan gira Atau semangat kita Untuk belajar, mengajarkan Dan mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari Demikianlah yang dapat saya sampaikan Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan Wa billahi taufiq wal hidayah Thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!